Hai Oke Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku pengen bahas kalian untuk menjengkapi pengen bahas tentang speaking skill Oke gimana untuk menentukan orang untuk berbicara apapun itu bahasanya kan ada orang yang tipe kalau orang pemalu lebih suka teks daripada ngomong langsung kebalikannya Oke speaking itu apa ya skill basic sih kalau kita konteksnya ini ya untuk bahasanya bahasa ibu ya jadi nggak perlu apa ya belajar secara tertulis pun biasanya semua orang pasti punya skill speaking ya tinggal sejauh mana dia bisa berbicara karena berbicara itu lebih jauh lagi ya itu bahkan bisa menjadi sebuah seni ya sebuah seni sebuah skill karena ada yang namanya negosiasi ya ada yang namanya public speaking ada yang yang gak alat penting sebenarnya adalah praktek sebuah mana skill speaking itu dipraktekkan gitu sih jadi secara basic ini adalah setelah apa yang kita mempraktekkan speaking itu jadi ini ya Abah secara nggak langsung mau nggak mau orang tersebut harus berlatih bicara dengan sendirinya untuk apa untuk bahwa untuk beristalnya berani lah itu berani dulu berani dulu berbicara ya jadi speaking itu kalau pada pengetahuan yang paling dasar ya itu rasanya kan tempatnya kebutuhan ya kita kita butuh untuk menyampaikan pikiran dan perasaan ya jadi kan karena konteksnya konteksnya anak kecil aja anak kecil aja kan dia itu meniru ya meniru ucapan orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya untuk mengungkapkan apa yang dia lihat pertama yang dia lihat dulu dia lihat sesuatu dia dulu terus yang dia rasakan ya misalkan dia marah misalkan dia mungkin tidak suka dengan sesuatu dia dia butuh speaking itu untuk apa namanya mengungkapkan itu pikirannya misalkan dia ngantuk dia lapar terus perasaannya misalkan dia senang-senang seperti itu jadi sebenarnya itu kebutuhan dasar sih dan yang punya kebutuhan kan dia mau nggak mau kan dia harus bisa untuk mengungkapkan itu jadi kalau pada tahapan dasar ya speaking itu bisa dibilang kebutuhan tapi ada orang yang berarti balik lagi ke psikologi dong maksudnya ada orang yang takut untuk berbicara apalagi berbicara di depan umum kan atau berbicara dengan orang yang ya kenal berarti kan balik lagi ke faktor psikologi orang itu bener ya jadi kalau sudah seperti itu itu levelnya sudah lebih jauh lagi ya jadi karena public speaking ya pertama misalkan public speaking itu kan aktivitas yang sehari-hari mungkin kita tidak melakukan itu tapi berdasarkan kebutuhan aja misalkan konteksnya dalam kerja kita butuh untuk mempresentasikan hasil pekerjaan ya tapi apakah kita akan mempresentasikan itu setiap hari di rumah, di tempat kerja, di kerjaan ngomong sama teman kemungkinan nggak ya jadi itu berdasarkan kebutuhan yang lebih khusus dan bahkan mungkin tidak harus tidak harus seseorang itu melakukan aktivitas public speaking itu yang pertama seperti kalau yang tentang berbicara kepada orang lain bisa jadi ya itu adalah faktor psikologis ya psikologis dan keperibadian karena berbicara dengan orang lain itu memang dia perlu apa ya ada ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi berbeda juga misalkan ngomong dengan orang lain itu kan karena yang paling simpelnya saya perlu tahu gimana caranya membuka topik atau membuka obrolan dengan orang lain kemudian kalau dari sisi personalistik kan kita mungkin punya kekhawatiran bagaimana kalau orang itu harus apa tapi mungkin dia tidak merespon atau mungkin kalau responnya silik karena mungkin karena lembutnya orangnya sedang kurang baik ya kita tak apa kita tak apa kita tak apa ternyata malah responnya kurang bagus entah marah-marah atau mungkin sesuai jadi itu mungkin bisa jadi barrier sih untuk melakukan aktivitas speaking karena sudah interaksi dengan orang-orang selain orang terdekat orang-orang keluarga bukan teman terdekat juga bukan gitu balik lagi kalau secara teknik gitu tadi ya mas kosa kata pembendaraan kata diksi segala macam itu secara tekniknya kalau kalau ya tambahan ya kalau kosa kata itu sudah bisa jadi mempengaruhi ya karena ada beberapa orang yang menganggap sebuah kosa kata itu biasa ya tapi bagi orang lain itu maknanya itu lebih jauh lebih mendalam bagi mereka gitu jadi seperti misalkan aku contoh ini ya istilah-istilah dalam bahasa jawa nguku ya istilah dalam bahasa jawa nguku itu kalau kita ucapkan dengan teman kita itu kan itu biasa aja gitu kan ya misalkan aku kon namaian gitu ya itu biasa aja tapi kalau kata-kata tadi itu kita sampaikan kepada orang yang lebih tua atau orang yang menjunjung tinggi tata keramanya bahasa jawa tata keramanya orang jawa bisa jadi itu adalah ucapan yang digunakan untuk merendahkan orang gitu nah kota-kota katanya sama ya kota-kota katanya sama kalau sama teman-teman terdaya tidak ada masalah cuma kalau terserahkan orang lain jadi orang itu tersinggu dan kejadian ini ada gitu kejadian ini tidak ada dan itu berlaku untuk banyak kali kata-kata untuk banyak kali bahasa di banyak kejadian juga jadi balik lagi ini ya apa cara kita apa ya misalnya memahami orang itu berbicara gitu iya iya jadi memahami lawan bicara itu sebenarnya penting nih jadi untuk listening comprehensive kemampuan 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 memahami kemampuan orang sama ya memahami lebih kekultur ya kalau kita memahami seperti itu kan saya tanya lebih kekultur apa kultur itu memahami kultur ya karena apa kultur itu dia mengizinkan hal-hal tertentu gitu atau apakah hal itu diterima diterima atau tidak gitu jadi itu tadi ya ada hal yang mungkin buat kita biasa ya tapi buat orang lain itu belum tentu belum tentu itu hal yang biasa atau bahkan itu belum tentu hal yang tidak diterima gitu gitu sih calonnya kalau speaking itu kulturnya sama siapa yang kita ajak bicara itu jadi calonnya gitu oh yaudah deh oke demikian pembaca tentang speaking skill how to enhance atau mungkin faktor yang bisa men-enhance anak khususnya anak-anak yang untuk membangkan speaking skill mereka mungkin tips ya tips terakhir kalau meng-enhance speaking untuk pertama anak-anak ya kalau dari kita mungkin sedini mungkin kita ajarkan mereka itu tentang apa namanya bahasa-bahasa yang yang baku atau yang yang halus ya yang baku atau yang halus supaya itu jadi apa namanya default mereka menggunakan kata yang baku disilah baku atau bahasa yang halus gitu jadi sehingga kita men-minimalisi kejadian-kejadian ini tadi ya men-minimalisi kejadian yang men-minimalisi misalkan anak ini kok ngomongannya kok kok kasar gitu menghindari penilaian orang seperti itu padahal bisa jadi seperti tadi kan apa yang dianggap kasar seperti orang lain jadi itu adalah hal yang biasa di lingkungannya gitu jadi itu ya ajarkan mereka sebisa mungkin yang halus yang baku yang halus terus kalau bisa kita berikan ini pertandingan mana yang boleh mana yang gak boleh seperti itu terutama kalau mau lebih jauh lagi ya kita tentang etik dan manner etik dan manner di tempat-tempat tertentu anak-anak berbicara dengan orang-orang tertentu itu kan ada ada hal-hal seperti itu jadi dimana bumi dirijak disitu langit disunjung itu kita harus mengajarkan ke mereka supaya gak menjadi hal-hal seperti misalkan yang maaf mungkin kalau di daerah-daerah yang kurang terjaga itu kan mengumpat mengumpat itu kan bisa jadi hal yang yang biasa bagi lingkungan itu itu biasa itu adalah syaratnya apa itu adalah dialeknya mereka itu tapi kalau itu kita bawa ke lingkungannya yang gak bisa menerima itu hanya akan akan jadi masalah gitu sih apalagi masih anak-anak gitu mereka mungkin masih belum tahu pengaruhnya itu gitu sih itu mungkin sedikit tips oke that's all you guys welcome today's topic how to enhance speaking skill on children oke see you guys in the next video bye oke bye